Di Thailand, ribuan turis dan warga setempat berkumpul untuk menyaksikan perlombaan kasur internasional Pattaya yang ketiga. 27 regu berpartisipasi dan masing-masing harus membayar 170 dolar Amerika Serikat untuk amal jika ingin ambil bagian. Setiap regu terdiri dari 6 anggota, 5 pelari dan 1 di atas kasur untuk memperebutkan gelar regu tercepat, terindah atau terlambat. Dua tahun sebelumnya, perlombaan diadakan di sore hari, namun tahun ini dilangsungkan setelah gelap. Tahun ini diadakan malam hari karena siang hari sangat panas. Kemarin sangat sulit bagi orang-orang untuk melakukan lomba kasur di bawah terik matahari. Lomba tahun ini mengambil jarak 1,5 km dari pusat Pattaya sampai bagian akhir selatan pantai. Rutonya melewati klub dan bar sehingga beberapa regu tidak pernah mencapai garis finis dengan banyaknya hiburan. Mereka masih berada di garis start atau mall atau ke bar. Mungkin Anda akan menemukannya di sana. Murphy Lowe, regu Irlandia, adalah yang terakhir melintasi garis finis. Ia mendapat trofi tim terlambat. Penyelenggara berkata, lomba ini menghasilkan lebih dari 2.400 dolar Amerika Serikat yang akan digunakan untuk proyek komunitas di Pattaya. Mereka berencana untuk mengandakannya lagi tahun depan. Terima kasih telah menonton!